Intro Halo Ndru gimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas spoiler Shrouding the Heaven episode 123 yang serangkum dari novelnya Setelah mengalahkan pelayan Fenghuang siapakah yang akan bertarung melawan Yevan? Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita ke spoilernya Ibu Kota Langit Ungu adalah salah satu dari 10 kota kuno besar di wilayah Tengah Donghuang Dari zaman kuno hingga sekarang siapa yang tahu berapa banyak legenda yang telah ditinggalkan? Menurut legenda, itu adalah ibu kota langit ungu emas di alam surgawi ilusi yang jatuh ke dunia vana membentuk kota raksasa yang terkenal ini Yevan dan yang lainnya berkeliaran di sekitar sini selama 2 hari melakukan perjalanan ke berbagai alun-alun batu besar Mereka ingin menyiapkan hadiah untuk pemimpin ilahi klan angin Pada akhirnya Yevan memilih sebuah batu aneh di alun-alun batu sekte Ziwe dan membelinya Namun ia tidak langsung membelahnya Yevan sudah melihat apa yang ada di dalamnya Itu adalah bagian dari sumber ilahi dan itu cukup sebagai hadiah ulang tahun Yevan tidak ingin menimbulkan keributan di ibu kota langit ungu Ia benar-benar ingin memilih beberapa batu aneh lagi dan sepenuhnya mengembalikan 3 juta kilogram sumber ke klan angin Jika tidak anak-anak muda itu akan selalu menyebutkan masalah ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman Sayangnya meskipun ada banyak alun-alun batu bagaimana mungkin ada harta karun langka di mana-mana Untuk bisa menemukan sepotong sumber ilahi sudah sangat langka Yevan tidak memiliki keuntungan lainnya Selama 2 hari terakhir Pelayan Fenghuang telah berada di sisinya dan bertugas melakukan segala macam hal sepele seperti membawa tas, memberi makan anjing, membayar tagihan, memberikan meja dan kursi Setelah banyak orang mengenalinya mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan mereka mendiskusikan di belakangnya Apa yang terjadi? Mengapa pelayan pribadi Putri Klan Angin bekerja untuk tubuh suci? Ini tidak mungkin benar Mutiara dari Klan Angin sangat sombong Bagaimana mungkin ia membiarkan pelayannya melakukan hal-hal sepilih seperti ini untuk tubuh suci yang tidak ia sukai? Bisakah kalian memiliki mata yang lebih baik? Dia adalah hewan piaraan manusiaku Ucap Kaisar Hitam dan rahang semua orang jatuh ke tanah karena terkejut Apa yang kalian lihat? Apakah kamu sangat iri? Aku tidak keberatan menjadikanmu sebagai hewan piaraan manusiaku Kamu terlihat biasa-biasa saja Ucap Kaisar Hitam pada orang-orang itu tanpa malu-malu Sial, anjing terkutuk ini terlalu hina Cepat atau lambat aku akan mengulitinya hidup-hidup Ayo pergi Aku akan mentraktir semua orang dengan daging anjing hitam hari ini Sekelompok orang mengutuk nasib buruk mereka Tapi mereka tidak ingin berdebat dengan Kaisar Hitam Aku harap penguang segera mendapatkan berita ini Pembantunya diperlakukan sebagai hewan piaraan manusia Oleh seekor anjing ganas Ia pasti akan membunuhnya Itu benar Aku harap saat itu akan segera datang Yevan berjalan di bukota langit ungu Dan tidak melihat sesuatu yang tidak biasa Tapi Nanan menarik sudut pakaiannya dan berkata dengan polos Seseorang selalu muncul Apa? Yevan terkejut dalam hati Indra spiritualnya sangat tajam Namun ia tidak merasakan apapun Ini bukan pertanda baik Ia berubah menjadi orang yang berbeda setiap saat Dan muncul beberapa kali Ucap Nanan Di mana orang itu Yevan merasa sedikit tidak nyaman Ia sudah menghilang Ia tidak tinggal lama setiap kali Dan ia mungkin muncul lagi Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang besar Dan menatap kerumunan Apakah Kamu melihat sesuatu yang tidak beres? Yevan bertanya pada Kaisar Hitam dan Li Hei Sui Mereka semua sangat terkejut Mereka tidak merasakan apapun Dan tidak tahu bahwa mereka telah diikuti Ini merupakan Ini membuat mereka semua waspada Orang yang datang bukanlah orang biasa Mereka bertanya pada Nanan secara detail Untuk memahami Orang seperti apa ini Dia berubah menjadi penampilan yang berbeda setiap saat Tapi Nanan bisa mengenalinya sekilas Ucap Nanan Yevan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri Untuk tidak terkejut Indera spiritual Nanan terlalu tajam Di luar imajinasi mereka Ia melihat tubuh asli orang ini Itu adalah orang yang sangat biasa Yang tidak akan diperhatikan sama sekali Ia berubah menjadi penampilan yang berbeda setiap saat Bersembunyi Di tengah kerumunan Dan mengamati Yevan Dari jarak 30 meter Kuharap perasaanku salah Kalau tidak akan menjadi masalah besar Kaisar Hitam sedikit gugup Dan mau tidak mau melihat sekeliling Apa yang kamu simpulkan? Tanya Yevan Dinasti dunia Vana Kaisar Hitam meludahkan tiga kata ini Dan menjadi semakin gelisah Ia menyapu pandangannya ke sekeliling Dan menyuruh Nanan Untuk mengawasi orang-orang yang mencurigakan Dinasti dunia Vana Li Hei Sui bergidik Mereka baru saja keluar dari pegunungan abadi Belum lama ini Dan mereka sebelumnya Telah mengetahui kekuatan menakutkan Macam apa ini Itulah kekuatan yang bahkan membuat Tanah Suci bergetar dalam ketakutan Selama zaman kuno Di masa lalu Di bumi yang besar dan tak terbatas ini Ada tiga dinasti Pembunuh kuno yang hebat Mereka tak lekang oleh waktu Warisan mereka kuno Dan bahkan Membuat orang bijak sekalipun Merasakan kengerian Mereka bahkan telah membunuh Orang bijak kuno sebelumnya Pengadilan surgawi yang megang Tongkat pembunuh tertinggi Memerintah dunia Dengan satu pikiran Darah mengalir seperti sungai di tanah Dunia Fana adalah Lautan manusia yang tak terbatas Orang tidak bisa bertahan Melawan mereka sama sekali Orang tidak tahu Kapan mereka akan melepaskan Serangan yang pasti membunuh Bahkan orang bijak kuno pun Tidak bisa menghindarinya Dikabarkan bahwa Di istana kuno mereka Ada sebuah menara tulang putih Yang ditupuk Dari tengkorak berbagai raja Di dunia bawah Ada sekelompok dewa yang jatuh Mereka memegang pedang ilahi Yang meneteskan darah Dan mereka Membunuh semua Orang suci di dunia Mereka sangat kuat Dan kejam Menakutkan dan berdarah Dikabarkan bahwa Di dunia bawah Kulit Tulang Daging Organ dalam Dan hal-hal lain Dari orang-orang suci kuno Yang mereka bunuh Telah diawetkan Mereka berdarah dingin Dan mengejutkan Dan mereka sangat misterius Pengadilan surgawi Diancurkan oleh aliansi Tanah suci kuno Tetapi dunia fana Dan dunia bawah Masih ada Hanya saja mereka bertindak Dengan cara yang jauh Lebih sederhana Dan orang-orang di dunia Tidak tahu Dimana mereka berada Apakah ini benar-benar Dunia fana Bahkan Yavan Tidak bisa tetap tenang Aku masih belum bisa memastikan Tapi aku merasa Itu sangat mirip Dengan mereka Kalau tidak Siapa yang bisa menghindari Indra spiritualku Kaisar hitam gugup Asal-usulnya misterius Dan ia sangat takut Pada dinasti Pembunuh kuno Siapa yang kita singgung Mengapa dunia fana muncul Tanya Li Hei Sui Mereka tidak sepenuhnya Menyembunyikan diri Dari dunia Mereka meninggalkan Semua jenis petunjuk Dan menerima permintaan Dari orang-orang di dunia Banyak warisan kuno Yang bisa ditemukan Dan kita bisa meminta mereka Untuk bertindak Espresi Kaisar hitam Sulit untuk tetap tenang Maksudmu Seseorang meminta mereka Untuk bertindak Dan membunuh kita Li Hei Sui bertanya Dengan kaget Tiga dinasti Pembunuh besar Di zaman kuno Meskipun mereka Berkultivasi Melalui pembantaian Mereka tidak akan Pernah membunuh Orang tanpa alasan Itu pasti Beberapa warisan kuno Dan seseorang Menemukan mereka Kaisar hitam Menunjukkan giginya Tepat pada saat ini Nanan menarik sudut Pakaian Yevan Matanya yang besar Berkedip Yevan tahu Orang itu telah muncul lagi Ia berpura-pura Melirik dengan sembarangan Dan menemukan Bahwa orang ini Benar-benar Terlalu biasa Hanya ketika Ia menggunakan Mata ilahi Yevan melihat Wajah lain Yang membuktikan Bahwa orang ini Bukanlah orang biasa Tidak ada aliran Kekuatan ilahi Tidak ada Kidarah yang bersemangat Dan tidak ada Niat untuk membunuh Ini tidak sesuai Dengan akal sehat Seorang kultivator Itu terlalu damai Dan biasa Dan tidak mungkin Untuk dijaga Setelah jeda singkat Orang itu tidak Menunjukkan sedikitpun Kelemahan Dan menghilang Kedalam lautan manusia Itu adalah Teknik kultivasi Yang menakutkan Teknik ilahi Penyembunyian aura Yang aneh itu Ini benar-benar Dunia Vana Mari kita berdoa Dan berharap Dunia Vana saat ini Bukan lagi Dinasti pembunuh kuno Jika tidak Kita akan berada Dalam masalah besar Ucap Kaisar Hitam Apa yang kamu takutkan Aku memiliki Warisan dari Pengadilan Surgawi Dan aku memiliki Token kerajaan Dari dinasti Pembunuh kuno Jika dunia Vana Benar-benar ingin Menyentuhku Aku pasti akan Membunuh mereka Yevan berkata Dengan tenang Kuncinya adalah Bahwa warisan Pengadilan Surgawi Tidak lengkap Hanya ada paruh pertama Dari teknik Membunuh orang suci Dan tidak memiliki Inti dari paruh kedua Salah satu Dari sembilan rahasia Kaisar Hitam Kaisar Hitam Tanpa khawatir Sebenarnya Apa salah satu Dari sembilan rahasia Yang telah Dikuasai oleh Dinasti pengadilan Surgawi Tanya Yevan Itu adalah Karakter scene Dari sembilan Rahasia Yang mengguncang dunia Dan hampir Tidak ada yang tahu Bahwa itu adalah Teknik suci inti Dinasti pengadilan Surgawi Itu adalah Dasar Dari segalanya Ucap Kaisar Hitam Apakah rahasia ini Sangat kuat Li Hei Sui terkejut Itu sangat kuat Menurut legenda Ketika seseorang Menerobos Ketingkat puncak Mereka dapat Mengubah waktu Ucap Kaisar Hitam Karakter scene Dari sembilan rahasia Mewakili batas-batas dunia Tidak hanya memiliki Kecepatan tercepat Di dunia Seseorang juga Dapat melompati Sembilan surga Dan melintasi Sembilan dunia bawah Pola formasi Bawaan Tidak bisa Menjebaknya Teknik dao tertinggi Tidak bisa Mengertikannya Dan bahkan Jika formasi Ekstrim Sepuluh arah Ditetapkan Ia masih bisa Melewatinya Yevan akhirnya Mengerti Mengapa Pengadilan Surgawi Begitu menakutkan Tidak ada yang Bisa mengertikan Mereka Dan mereka Bisa berjalan Kemanapun Di dunia ini Tidaklah berlebihan Jika dikatakan Bahwa mereka Bisa Menguasai dunia Karakter Sing Dapat Disublimasikan Secara ekstrim Ketika Kecepatannya Menembus Batas dunia Itu akan Menjadi Evolusi Waktu Namun Sejak Zaman Kuno Hanya Master Pertama Dari Pengadilan Surgawi Orang Wijak Tua Yang Telah Menjalani Dua Kehidupan Setelah Setelah Memperoleh Obat Kerakan Kerakan Memiliki Sedikit Petunjuk Dari Karakter Sing Itu Mungkin Itu Bisa Digunakan Bersama Dengan Teknik Pembunuhan Ilahi Dari Pengadilan Surgawi Kaisar Hitam Menganggung Setelahnya Yevan Dan yang Lainnya Meninggalkan Ibu Kota Langit Ungu Dan Sekali Lagi Tiba Di Depan 800 Pulau Ilahi Klan Angin Dalam Perjalanan Mereka Memutuskan Sebagian Ingatan Dari Pelayan Wanita Feng Hwang Ada Beberapa Hal Yang Tidak Boleh Mereka Ketahui Orang Misterius Dari Dunia Fana Tidak Muncul Lagi Tapi Mereka Tidak Bisa Benar-benar Merasa Tenang Karena Mereka Telah Diincar Oleh Pihak Lain Mereka Pasti Tidak Akan Bersikap Baik Kita Harus Mencari Tahu Siapa Sebenarnya Orang Yang Ingin Berurusan Dengan Kita Ucap Lihisui Kali Ini Mereka Menuju Ke Pulau Kuno Terbesar Di Klan Angin Semua Tamu Melonjak Kesana Dan Ketika Mereka Melewati Wilayah Tengah Mereka Melihat Banyak Gunung Besar Yang Telah Ada Sejak Dunia Bawah Kuno Mengelilingi Kota Ilahi Kuno Banyak Orang Berdiskusi Semua Warisan Klan Angin Ditekan Di Dalamnya Itu Adalah Dasar Mereka Tidak Bisa Tinggal Disini Untuk Waktu Yang Lama Semua Orang Hanya Bisa Lewat Dengan Tergesa Atau Mereka Akan Diminta Dengan Paksa Untuk Pergi Ketika Yevan Dan Yang Lainnya Tiba Banyak Orang Menunjukkan Ekspresi Tercengang Ketika Mereka Melihat Pelayan Feng Hwang Berdiri Dengan Patuh Di Belakang Kelompok Yevan Feng Hwang Secara Alami Melihat Pemandangan Ini Ia Sudah Mendengar Beberapa Rumor Meskipun Ia Mengenakan Topeng Warna Warni Bisa Dibayangkan Ekspresinya Pasti Tidak Bagus Kamu Harus Kembali Ke Sisi Putrimu Kami Tidak Mampu Membesarkan mu Yevan Membatalkan Larangannya Pelayan Feng Hwang Tidak Berani Membuat Keributan Lagi Ia Menunduk Dan Dengan Cepat Mundur Ia Benar Takut Yevan Akan Mengabaikan Semuanya Dan Mengucapkan Kata-kata Yang Tidak Menyenangkan Pada Saat Ini Semua Orang Mulai Memberikan Hadiah Mereka Yevan Mengeluarkan Batu Hitam Pekat Yang Hanya Sebesar Platu Wajah Dan Menyerahkannya Pada Orang-orang Klan Angin Aku Mendengar Bahwa Dia Mendapatkan Warisan Dari Guru Yuantian Dan Memberinya Sepotong Batu Sumber Itu Pasti Beberapa Murid Muda Dari Klan Angin Juga Mengerutkan Kening Mereka Masih Merupakan Kelompok Orang Yang Selalu Tidak Puas Dengan Yevan Mereka Tidak Percaya Bahwa Yevan Dapat Menemukan Item Ilahi Dalam Waktu Sesingkat Itu Lalu Zaufa Dari Sikti Siwei Tertawa Dan Berucam Aku Tahu Tentang Batu Ini Itu Telah Dipajang Di Alun-alun Batu Ziweku Selama Bertahun Tahun Aku Tidak Menyangka Saudara Ye Akan Membelinya Batu Ini Adalah Bahan Sisa Yang Dipotong Dari Batu Aneh Yang Mengandung Asal Usul Ilahi Apakah Kamu Yakin Ini Adalah Bahan Sisa Dan Kamu Telah Memotong Sumber Ilahi Sebelumnya Yevan Memandang Saufa Dengan Kaget Benar Sekali Saat Itu Aku Melihatnya Dengan Mata Kepala Hari Batu Itu Zaufa Tersenyum Dan Mengangguk Yevan Pun Tertawa Dan Berkata Sik Tziwi Benar Benar Tahu Bagaimana Melakukan Bisnis Mereka Menjual Potongan Potongan Ini Sebagai Batu Langka Kamu Tidak Bisa Mengatakan Itu Bisnis Batu Sumber Selalu Seperti Ini Kami Bersedia Menerima Pukulan Ditambah Lagi Kami Tidak Menjual Dengan Harga Yang Sangat Tinggi Zaufa Tersenyum Seperti Yang Diharapkan Ia Membeli Batu Ini Karena Harganya Murah Ini Terlalu Berlebihan Ia Meremehkan Klan Fong Bagaimana Ini Bisa Terjadi Ini Terlalu Berlebihan Kelompok Anak Muda Klan Angin Yang Sangat Radikal Yang Selalu Membenci Yevan Sekarang Sangat Marah Beberapa Dari Mereka Menunjukkan Espresi Gigi Memelotot Dengan Marah Namun Yevan Mengabaikan Orang Orang Ini Ia Hanya Ingin Mengembalikan 3 Juta Kilogram Sumber Secepat Mungkin Jika Tidak Orang Orang Kan Selalu Mengetahui Tentang Kekurangannya Lalu Yevan Tersenyum Dan Melirik Zaufa Aku Sangat Mengagumi Sikti Zwi Dalam Berbisnis Tapi Terkadang Benda Benda Ilahi Dapat Ditemukan Di Batu Batu Sisa Lalu Apakah Sibir Senyum Zaufan Juga Tidak Berkurang Dan Ia Berucap Aku Sudah Lama Mendengar Bawa Teknik Sumber Saudara Ye Luar Biasa Mengapa Kamu Tidak Membukanya Sekarang Dan Membiarkan Kami Melihatnya Aku Awalnya Hanya Ingin Menghadiahi Batu Sumber Pada Guru Suci Tapi Karena Semua Orang Ini Melihatnya Baiklah Aku Akan Membukanya Yevan Melangkah Maju Ia Tidak Mengeluarkan Pisau Perak Sebaliknya Ia Menggunakan Jari-jarinya Untuk Memotong Batu Ini Lapisan Batu Terus Menerus Jatuh Dan Kemudian Cahaya Ilahi Yang Menyilaukan Membumbung Tinggi Kelangit Menyebabkan Banyak Orang Meneteskan Air Mata Sumber Ilahi Itu Mengandung Sumber Ilahi Kerumunan Orang Berteriak Karena Terkejut Potongan Itu Ternyata Mengandung Sumber Ilahi Yang Langka Seorang Grandmaster Tenek Sumber Memiliki Kekuatan Untuk Mengubah Sesuatu Yang Busuk Menjadi Sesuatu Ajaib Di Sisi Lain Ekspresi Zauva Sedikit Kaku Ia Telah Mengatakan Bahwa Ini Alah Sepotong Kulit Batu Yang Tersisa Dari Sumber Ilahi Sik Tiziwe Ia Tidak Menyangka Seseorang Kan Memotong Benda Suci Lainnya Wajahnya Terbakar Seolah Ia Telah Ditampar Sebenarnya Adamu Ada Sumber Ilahi Murid-murid Klan Angin Juga Terjengah Mereka Tidak Mengharapkan Hasil Seperti Itu Tak Lama Semua Kulit Batu Itu Rontok Dan Cahaya Menyilaukan Melesat Seperti Matahari Keemasan Yang Menggantung Di Langit Ini Bernilai 300.000 Kilogram Sumber Murni Hadiah Ini Terlalu Besar Seseorang Berteriak Dengan Khawatir Bagian Dari Sumber Ilahi Ini Berukuran Setengah Dari Kepala Manusia Bahkan Jika Guru Suci Lainnya Memberikan Hadiah Itu Tidak Lebih Dari Ini Sebagai Sosok Generasi Muda Yevan Memberikan Hadiah Yang Begitu Besar Ini Sudah Cukup Hebat Ada Yang Tidak Beres Ada Sesuatu Di Sumber Ilahi Itu Ada Gumpalan Kemagahan Luar Biasa Yang Meremas Keluar Semua Orang Dengan Cepat Menemukan Ketidak Normalan Ini Ada Sesuatu Yang Lain Di Dalam Sumber Yang Mengalir Dengan Aura Misterius Yevan Terjengah Ia Tidak Melihat Sesuatu Yang Aneh Ketika Ia Memilih Batu Itu Dan Membit Berfikir Bahwa Itu Hanya Sepotong Sumber Ilahi Itu Cukup Sebagai Hadiah Ulang Tahun Namun Ia Tidak Cahaya Kemasan Mengalir Dan Berkedip Kedip Dengan Kemegahan Yang Luar Biasa Apakah Itu Tanduk Naga Banyak Orang Berteriak Bahkan Tokoh Tidak Master Suci Melihat Teri Aula Besar Ini Adalah Tanduk Suci Ras Raja Kuno Akhirnya Seorang Tetua Mengenalinya Pada Saat Ini Master Suci Kelan Angin Dan Tokoh Tokoh Besar Lainnya Semua Terkejut Mereka Secara Pribadi Berjalan Untuk Melihat Benda Suci Yang Berbentuk Seperti Tanduk Naga Raja Raja Kuno Tidak Ada Bandingannya Di Langit Di Atas Dan Di Bumi Di Bawah Mereka Semua Adalah Makhluk Humanoid Yang Menyapu Semua Yang Ada Di Hadapan Mereka Selama Tahun Kuno Sulit Bagi Mereka Untuk Menemukan Tanding Jumlah Mereka Sangat Sedikit Raja Raja Kuno Yang Tak Tertandingi Sebanding Dengan Kaisar Kaisar Kuno Yang Agung Tanduk Suci Bawaan Mereka Adalah Tempat Esensi Mereka Berada Dan Yang Paling Berharga Itu Benda Ilahi Yang Yang Digunakan Sebagai Pengorbanan Meskipun Itu Hanya Sepotong Kecil Yang Dipatahkan Itu Tetap Tak Ternilai Harganya Itu Bisa Dianggap Sebagai Hadiah Yang Murah Hati Para Guru Suci Semua Berdiskusi Seperti Ini Evaluasi Mereka Cukup Tinggi Membuat Semua Orang Semakin Terkejut Espresi Zauva Juga Tampak Jelek Ia Tidak Menyangka Buah Ini Akan Menjadi Hasilnya Di Sisi Lain Feng Hwang Dan Beberapa Murid Klan Angin Menunjukkan Espresi Terkejut Batu Gelap Yang Diberikan Pihak Lain Kepada Mereka Ternyata Sangat Berharga Itu Benar-benar Memiliki Makna Batin Membuat Mereka Tercengah Ini Bukan Hanya Benda Suci Untuk Penyempuran Senjata Setelah Digilim Jadi Bubuk Itu Bisa Mendetoksifikasi 10.000 Racun Menggunakannya Untuk Memurnikan Daging Seseorang Bahkan Lebih Menakjubkan Toko Toko Besar Ini Sangat Menjunjung Tinggi Benda Itu Perkiraan Konservatif Mereka Adalah Bahwa Tanduk Suci Sepanjang 2 Inci Ini Bernilai Lebih Dari 2 Juta Kilogram Sumber Murni Ketika Angka Ini Diucapkan Semua Orang Menghirup Udara Dingin Bahkan Yevan Pun Terjengang Ia Awalnya Tidak Ingen Memberikan Benda Suci Yang Begitu Berharga Tapi Semuanya Sudah Melebih Ekspektasinya Hadiah Ini Terlalu Berharga Aku Tidak Bisa Menerimanya Guru Suci Klan Angin Tampak Seperti Pria Parubaya Lalu Yevan Tersenyum Dan Berkata Anda Bahkan Tidak Mengerutkan Kenik Ketika Memberiku 3 Juta Kilogram Sumber Ini Bukan Apa-apa Jadi Tolong Terima Baiklah Kalau Begitu Kalau Tidak Aku Akan Terlihat Tidak Masuk Akal Guru Suci Klan Angin Mengangguk Di Saat Yang Sama Ia Mengkhawatirkan Luka-luka Yevan Dan Mengirim Orang Untuk Mengirimkan Beberapa Pil Pemulih Kehidupan Pada Saat Ini Murid-murid Klan Angin Semuanya Sangat Malu Dan Tidak Bisa Berkata-kata Lalu Adik Laki-laki Fang Luang Fengli Berjalan Mendekat Dengan Senyum Nakal Dan Berkata Kakak Ye Kapan Kamu Akan Memberiku Batu Yang Menakjubkan Yevan Liriknya Ia Memiliki Kesan Yang Mendalam Tentang Mantan Adik Iparnya Ini Saudara Ye Apakah Kamu Benar-benar Memutuskan Kultifasimu Sendiri Putra Suci Rumah Ungu Tiba-tiba Bertanya Espresinya Tenang Tapi Yevan Tahu Bahwa Orang Ini Tidak Memiliki Kesan Yang Baik Tentang Dirinya Pasalnya Yevan Telah Menyantara Gadis Suci Rumah Ungu Dan Ingin Melahirkan Keputusan Dalam Waktu Setengah Bulan Waktu Tidak Menunggu Siapapun Dan Aku Tidak Punya Waktu Yang Tersisa Yevan Mengangguk Banyak Orang Memiliki Pikiran Yang Aneh Bahkan Jika Yevan Memutuskan Kultifasinya Dan Menjadi Manusia Ia Masih Sangat Berharga Dari Batu-batu Ajaib Yang Baru Saja Ia Berikan Sepadan Dengan Usaha Sikti-sikti Besar Untuk Tidak Memiliki Banyak Hari Tersisa Untuk Hidup Aku Akan Bergerak Sekarang Jika Tidak Aku Awatir Aku Tidak Akan Memiliki Kesempatan Untuk Membunuhmu Sepertinya Pertempuran Kita Tidak Bisa Dihindari Kalau Begitu Mari Kita Tinggalkan 800 Pulau Suci Ini Jangan Membuat Masalah Bagi Pemimpin Suci Klan Angin Yevan Berdiri Itulah Yang Aku Inginkan Aku Tidak Sabar Untuk Mencabik Cabikmu Raja Pangmuda Mengukapkan Keliarannya Aku Akan Memotong Setiap Inci Dagingmu Dan Menghancurkan Setiap Tulang Di Tubuhmu Teman Teman Silahkan Datang Dan Saksikan Pertempuran Raja Pangmuda Tertawa Dengan Jahat Dan Mengirimkan Suaranya Pada Para Tamu Bagaimana Mungkin Kita Melewatkan Pertempuran Yang Mengejutkan Dunia Kita Harus Pergi Putra Suci Yau Guang Menganggu Pengguang Juga Tersenyum Tipis Ia Berjalan Dengan Anggun Dan Berkata Aku Menantikan Pertempuran Ini Zaufa Juga Tertawa Keras Dan Berucam Aku Tidak Bisa Menunggu Lebih Lama Lagi Kalau Begitu Ayu Pergi Hari Ini Aku Akan Mengakhiri Kehidupan Tubuh Suci Dan Mempersembahkan Darah Suci Untuk Dicipi Oleh Semua Orang Rambut Raja Pang Muda Menari Nari Dengan Kacau Kalau Begitu Ayu Kita Bertarung Yevan Hanya Mengatakan Kata Kata Ini Ia Memimpin Dan Naik Ke Udara Seperti Dewa Ia Terbang Keluar Dari 800 Pulau Suci Tak Lama Kemudian Mereka Terbang Keluar Dari 800 Pulau Suci Dan Bergegas Menuju Pegunungan Yang Hijau Dan Subur Mereka Pulau Sucikan Angin Di Bawah Mereka Ada Gunung Lembah Dan Jurang Yang Tak Berujung Itu Adalah Wilayah Yang Sangat Primitif Langit Dipenuhi Dengan Para Kultifator Semuanya Menatap Dua Orang Di Medan Perang Kedua Ahli Muda Itu Telah Bentrok Sejak Lama Baru Meletus Hari Ini Seluruh Tubuh Pang Muda Bersep Emas Tampak Seperti Terbuat Dari Emas Sebuah Pedang Suci Berwarna Amas Muncul Di Tangannya Pedang Itu Sangat Besar Panjang Beberapa Lusinsang Pedang Itu Terkulai Kebawah Hampir Menyentuh Puncak Gunung Besar Di Bawahnya Di Sisi Lain Yevan Dengan Tenang Berdiri Di Kampaan Ia Tidak Bergerak Dengan Tenang Menatap Lawannya Niat Membunuh Yang Tak Terlihat Melonjak Di Antara Keduanya Kedalam Rumah Es Tepat Pada Saat Ini Raja Penguda Bersep Emas Bergerak Ia Mengeluarkan Teriakan Yang Jelas 108 Ribu Pedang Puluhan Ribu Cahaya Pedang Emas Yang Menakutkan Kini Melesat Keluar Hati Yevan Bergetar Di Masa Lalu Ia Pernah Bertarung Melawan Teknik Ilahi Yang Tak Tertandingi Semacam Ini Pada Saat Itu Yevan Menggunakan Kualiki Sumber Segala Sesuatu Untuk Mempertahankan Diri Dan Api Hitam Yang Menakutkan Dari Tunku Ilahi Untuk Memadamkannya Sekarang Yevan Menghadapinya Lagi Tapi Ia Telah Kehilangan Kualiki Sumber Segala Sesuatu Dan Tunku Api Ilahi Yevan Hanya Bisa Mengandalkan Dirinya Untuk Bertarung Lalu Dalam Lautan Reinkarnasi Gilat Menyambar Dan Guntur Menderu Lautan Emas Tak Yevan Berdiri Dengan Teratai Hijau Di Tangannya Dengan Bajunya Berkibar Saat Ia Dengan Tenang Menghadapi 108 Ribu Pedang Suci Yevan Menggunakan Tubuhnya Sendiri Untuk Memlokir Teknik Ilahi Yang Tak Tertandingi Ini Yang Bisa Membunuh Seorang Anak Suci Raja Pemuda Sayap Emas Mengeluarkan Teriakan Panjang Kepala Rambut Emas Tampak Terbakar Saat Ia Mengacungkan Kekuatan Sihirnya Yang Meluap Dan Bergas Majur Yevan Aku Akan Memotong Jiwamu Teriakan Peng Mencapai Langit Ia Memegang Pedang Suci Dan Menebas Kebawah 108 Ribu Pedang Meretas Lautan Emas Kepaitan Dan Berubah Menjadi Peng Surgawi Emas Mereka Merobek Langit Menerkam Ke Arah Yevan Jika Itu Orang Lain Mereka Pasti Akan Mati Berdiri Dengan Teratai Hijau Di Tangannya Seluruh Tubuhnya Diselimuti Petir Dan Energi Dara Emas Mengalir Ke Langit Dengan Ledakan Keras Ia Menggunakan Lautan Kepaitan Ke Emasan Untuk Menyegel Bagian Langit Ini Kemudian Yevan Bergerak Seperti Kilar Dengan Teratai Hijau Di Tangannya Ia Membunuh Peng Surgawi Emas Yang Tak Ada Habisnya Kepala Peng Terus Raja Pang Muda Sayap Emas Berteriak Panjang Yang Melambaikan Bagian Utama Pedang Suci Emas Di Tangannya Melancarkan Serangan Paling Ganas Peng Surgawi Yang Jatuh Kedalam Lautan Kepaitan Emas Semuanya Berteriak Dan Terbakar Berubah Menjadi Caya Pembunuh Yang Tak Ada Habisnya Namun Dalam Fenomena Lautan Emas Kepaitan Yevan Seperti Penguasa Absolut Petir Mengelilingi Tubuhnya Seolah Ia Sedang Membuka Dunia Semua Pang Emas Tidak Bisa Mendekatinya Dan Terus Menerus Ditebang Oleh Yevan Dengan Getaran Terakhir Lautan Kepaitan Emas Melonjang Yevan Berdiri Dengan Teratai Hijau Di Tangannya Dan Berteriak Apalagi Yang Kamu Punya Gunakan Semuanya Aku Akan Membunuh Mereka Semua Hari Ini Di Langit Yang Jauh Semua Orang Seorang Sain Tapi Mereka Semua Dihancurkan Yevan Dan Esensi Darah Pang Surgawi Juga Menguap Meskipun Ekspresi Suci Yau Guang Tenang Hatinya Masih Sedikit Terguncang Matanya Menjadi Semakin Dalam Sementara Itu Feng Huang Juga Terkejut Ia Tidak Menyangka Metode Yevan Begitu Menantang Benar Benar Menembus 108.000 Pedang Suci Seperti Ini Rambut Raja Pang Terkata Dengan Suara Dingin Aku Punya Metode Sendiri Untuk Menghancurkan Mu Lalu Sebuah Tombak Hitam Muncul Di Tangannya Ini Adalah Tombak Kehancuran Yang Terkenal Matilah Pang Muda Sep Emas Mengayunkan Tombak Hitam Dan Menebas Yevan Pun Buru-buru Menggegam Pedang Roh Suci Pola Naga Menghadapi Serangan Itu Pedang Itu Melintasi Langit Memblokir Serangan Senjata Ganas Yang Tak Tertandingi Percikan Api Melesat Ke Segala Arah Menghancurkan Awan Di Cakrawala Penguda Sayap Emas Pun Langsung Mencibir Ia Berdiri Tinggi Di Udara Menggenggam Tombak Besar Kesunyian Hitam Dan Terus Menebas Ke Bawah Ini Bukan Hanya Serangan Sederhana Tapi Senjata Yang Mengandung Dao Agung Dunia Itu Berubah Menjadi Naga Iblis Hitam Pedang Suci Dan Terus Menerus Membacok Naga Iblis Yang Menakutkan Ini Menyebabkan Percikan Api Berterbangan Segala Arah Senjata Ganas Manusia Burung Ini Terlalu Kuat Terseger Dalamnya Keinginan Tak Terpadam Kaun Raja Pengtua Untuk Bertarung Hukum Dunia Yang Terjalin Dalamnya Juga Terfokus Pada Pembantaian Sangat Suluh Untuk Diblokir Li Hei Mengelah Turun Kesembilan Surga Muncul Auranya Benar-benar Berbeda Iepan Menjadi Satu Dengan Raja Surgawi Berdiri Di Lapisan Kesembilan Pada Saat Yang Sama Lautan Kepaitan Muncul Disertai Dengan Teratai Hijau Auranya Menjadi Berkali-kali Lipat Lebih Kuat Keduanya Bertarung Dari Cakarawala Ketanah Banyak Gunung Terbelah Dan Banyak Lembah Besar Terisi Kemudian Mereka Mereka Seimbang Dan Mereka Terkunci Dalam Kebuntuan Cukup Aku Sudah Muak Dengan mu Raja Pang Muda Berteriak Ia Tiba-tiba Menyingkirkan Tombak Kesunyian Agung Dan Menampilkan Teknik Ilahi Tertinggi Teknik Naga Perebutan Peng Surgawi Transenden Peng Surgawi Yang Sangat Besar Kini Muncul Di Belakangnya Cahaya Kemasan Mengalir Ke Langit Naga Bergerak Bersama Dengan Raja Pang Muda Seolah Telah Menjadi Satu Dengannya Sekor Naga Sejati Melingkar Di Antara Cakar Dan Jari Jarinya Menjadi Senjatanya Matilah Begitu Raja Pang Muda Bergerak Peng Surgawi Di Belakangnya Juga Mengambil Tindakan Cakar Emasnya Yang Besar Merobek Langit Dan Bumi Saat Mencakar Karay Yevan Yevan Pun Mengacungkan Tinju Emasnya Dan Dengan Ganas Menghantamkannya Kedepan Bertabrakan Dengan Cakar Besar Pang Surgawi Suara Yang Mengguncang Bumi Terdengar Dan Bahkan Gunung Gunung Pun Bergetar Mari Kita Lihat Berapa Lama Kamu Bisa Bertahan Selama Alam Kultifasiku Cukup Tinggi Aku Bahkan Bisa Membunuh Anak Suci Apalagi Kamu Raja Penguda Berkata Dengan Dingin Teknik Naga Perebutan Pengsurgawi Yang Tak Tertani Menjadi Lebih Menakutkan Ada Seekor Naga Sejati Yang Merenang Di Antara Cakar Pang Emas Keduanya Bergabung Bersama Menyegel Semuanya Ye Pan pun Merasakan Tekanan Yang Besar Teknik Suci Semacam Ini Memang Menakutkan Lalu Ia Terpaksa Menggunakan Teknik Pertempuran Sain Seluruh Tubuhnya Bersinar Seperti Pelangi Emas Dan Caya Ilahi Mengalir Ke Langit Tangannya Mendorong Keluar Secara Langsung Menghasilkan Peti Mati Yang Sangat Besar Kabut Melingkar Dan Mengeluarkan Suara Yang Mengguncang Langit Saat Terbang Menuju Pengsurgawi Tutup Peti Mati Terpisah Dari Peti Matinya Hendak Menyedot Pengsurgawi Di Dalamnya Tak Lama Pengsurgawi Benar-benar Terserot Kedalam Bahkan Naga Sejati Tidak Bisa Melarikan Diri Namun Segera Setelah Tutup Peti Mati Itu Tertutup Suara Yang Mengguncang Langit Terdengar Pengsurgawi Tak Terdani Melebarkan Sayapnya Dan Menghantam Ke Langit Ia Segera Menghancurkan Peti Mati Dan Bergegas Keluar Naga Sejati Itu Bahkan Merobek-robek Bagian Peti Mati Yang Tersisa Dan Menghancurkan Semuanya Ini Adalah Teknik Orang Suci Yang Tak Tertandingi Kamu Tidak Kan Bisa Menghancurkannya Penguda Sayap Emas Mencibir Yevan Tidak Malah Membalas Ucapannya Dan Menyerang Lagi Teknik Pertempuran Sain Selalu Berubah Tetapi Di bawah Pengawasan Kerumunan Sulit Baginya Untuk Mengembangkannya Secara Ekstrim Di depan Orang-orang Ini Yevan Tidak Bisa Menggunakan Karakter Semua Dari Sembilan Rahasia Ia Tidak Mengperlihatkan Kartu Andalan Terbesarnya Namun Ia Tidak Mengenang Buang-buang Waktu Lagi Mereka Sudah Bertarung Selama Hampir 3000 Runde Dan Pada Saat Ini Penguda Sayap Emas Mencibir Apakah Hanya Ini Yang Kamu Punya Kalau Begitu Aku Akan Mengirimu Pergi Tidak Bagus Manusia Burung Ini Masih Memiliki Tenek Suci Yang Tak Tertanding Untuk Digunakan Li Hei Berteriak Karena Khawatir Sembilan Penyembelihan Iblis Surgawi Jurus Pertama Penguda Sayap Emas Berteriak Dengan Keras Lalu Pengsurgawi Emas Menjadi Lebih Kecil Dan Benar-benar Menyatu Dengannya Pengilai Emas Yang Hidup Muncul Di Antara Alis Dengan Gelombang Cahaya Gunung Besar Di Depannya Segera Runtuh Ye Pan Merasakan Ancaman Kematian Yang Paling Menakutkan Dari Pihak Lain Tiba-tiba Menikat Beberapa Keidipan Astaga Itu Benar-benar Seni Membantai Iblis Surgawi Menurut Legenda Inilah Teknik Yang Tak Tertandingi Yang Diciptakan Khusus Untuk Membantai Orang Suci Aku Tahu Raja Pengtua Menjelajahi Beberapa Runtuhan Dan Tidak Hanya Mendapatkan Darah Asli Pengsurgawi Tapi Juga Teknik Suci Yang Tak Tertandingi Belum Lama Ini Semua Orang Mengetahui Bahwa Penguda Seyip Emas Telah Membasuh Tubuhnya Dengan Darah Asli Pengsurgawi Sekarang Mereka Segera Memahami Segalanya Inilah Persiapan Untuk Mengembangkan Seni Penyembelihan Iblis Surgawi Kemudian Yevan Menggunakan Teknik Pertempuran Sain Untuk Mengembangkan Taiji Lalu Seekor Ikan Yin Dan Ikan Yang Saling Berpelukan Mereka Memuntahkan Yang Sejati Dan Yin Sejati Dan Ikan Ikan Itu Melompat Ke Langit Seperti Naga Setelah Teknik Pertempuran Sain Yang Mengembangkan Dao Agung Taiji Berbenturan Dengan Jurus Pertama Dari Seni Penyembelihan Iblis Surgawi Hingga Pemuda Sep Emas Terlempar Ia Memuntahkan Setubuk Darah Dan Gemetar Terus Menerus Caya Kemasan Mengalir Sekitar Tubuhnya Yang Agung Dan Caya Liar Berkedip-kedip Di matanya Saat Ia Menatar Tajam Karay Ia Tidak Pernah Berfikir Bahwa Seni Penyembelihan Orang Suci Yang Tak Tertandingi Ini Tidak Akan Bisa Memenuhi Yevan Dan Malah Menyebabkan Dirinya Menderita Luka Parah Hasil Ini Sulit Untuk Ia Terima Kamu Melebih Harapanku Tapi Kamu Masih Harus Mati Ini Hanyalah Bentuk Pertama Dari Seni Pembantaian Iblis Surgawi Seni Penyembelian Iblis Surgawi Bentuk Kedua Raja Penguda Berteriak Lagi Lalu Cahaya Yang Berkobar Melesat Melintasi Langit Peng Emas Berubah Menjadi Manusia Ini Sosok Emas Yang Menakutkan Dengan Kepala Peng Dan Tubuh Manusia Ia Memegang Tongkat Di Tangannya Dan Ketika Ia Mengacungkannya Gunung Dan Sungai Terbelah Gelombang Energi Emas Meletus Seperti Semuran Gunung Seperti Samudera Luas Yang Menghantam Langit Membentuk Gelombang Tak Terbatas Yang Menakan Kedepan Menguburi Yevan Bawahnya Yevan Terkejut Ia melangkah Mundur Dengan Gerakan Kaki Orang Tua Gila Ia Melindungi Dirinya Dengan Lautan Kepaitan Emas Dan Menangkis Dengan Trata Hijau Di Samping Yevan Cahaya Ilahi Keemasan Jatuh Seperti Tetesan Hujan Setiap Serangan Menembus Kampan Dan Kekuatan Penghancurnya Sangat Mencengangkan Semua Orang Terkejut Sosok Emas Seperti Dewa Iblis Gunung Setiap Kali Melambaikan Tongkatnya Akan Ada Hujan Cahaya Tanpa Henti Yang Menghujani Yevan Tidak Bisa Menghindarinya Jadi Ia Tidak Bisa Mundur Kemudian Dao Agung Taichi Muncul Di Belakangnya Lantas Tangan Kiri Yevan Berubah Menjadi Yin Sejati Dan Menekan Kekosongan Itu Berevolusi Menjadi Lubang Hitam Dan Menelan Hujan Cahaya Yang Tak Berhujung Kamu Tidak Bisa Memecahkannya Aku Akan Membunuh Jiwa Yang Masih Hidung Peng Muda Berteriak Di Depannya Sosok Yang Menyerupai Dewa Kuno Menjadi Semakin Jelas Sebuah Mahakota Muncul Di Kepala Peng Memancarkan Keagungan Yang Tak Tergoyakan Tongkat Emas Di Tangannya Bahkan Lebih Menyilaukan Seolah Ada Matahari Yang Tertanam Di Dalamnya Sosok Itu Mengayunkan Tongkatnya Dengan Sekuat Tenaga Cahaya Ilahi Pembunuh Yang Tak Terhitung Jumlahnya Berubah Menjadi Sungai Yang Bergelombang Dan Bergegas Meluju Yevan Yevan Berada Di Bawah Tekanan Yang Luar Biasa Semua Tulang Di Tubuhnya Berderak Dan Lubang Hitam Di Tangan Kirinya Hampir Untuk Jejak Darah Mengalir Keluar Dari Sudut Mulutnya Seni Penyembelian Iblis Surgawi Jurus Ketiga Pang Muda Meraung Dan Gunung Gunung Bergetar Yevan Merasa Seolah Olah Ia Disambar Petir Dan Memuntahkan Seteguk Sejati Dari Dau Agung Itu Berevolusi Menjadi Lubang Hitam Tangan Kanannya Seputi Batu Giok Melambangkan Yang Agung Pada Saat Ini Sembilan Gelombang Besar Menghantam Satu Demi Satu Permukaan Tubuh Yevan Retak Hukum Tak Berujung Dari Dau Agung Terkandung Dalam Jurus Ketiga Seni Pembantaian Iblis Surgawi Ini Bahkan Lubang Hitam Tidak Bisa Melahap Mata Yevan Memancarkan Cahaya Ilah Yang Menyelaukan Ia Tiba-tiba Mengerti Segalanya Lalu Tangan Kanan Yang Melambangkan Yang Sejati Memancarkan Cahaya Yang Bakal Lebih Terang Dari Sepuluh Matahari Itu Dengan Keras Menekan Kebawah Dalam Kampaan Dan Kemudian Bertabrakan Dengan Lubang Hitam Yang Ada Di Tangan Kirinya Tabrakan Antara Ying Dan Yang Sejati Menyebabkan Diagram Ilahi Taiji Berkembang Secara Ekstrim Yevano Maami Banyak Hal Dan Mengembangkan Beberapa Dao Miliknya Untuk Pertama Kalinya Energi Yang Menakutkan Meledak Terus Menerus Seluruh Tubuh Yevano Meneteskan Darah Kemasan Di Sisi Lain Peng Muda Berterial Jurus Ketiga Dari Seni Penyembelian Iblis Surgawi Kini Telah Rusak Dewa Ia Sendiri Juga Mengalami Dampak Yang Menakutkan Hampir Dalam Sekejap Tubuhnya Ditembus Oleh Yang Sejati Dan Yin Sejati Meninggalkan Tujuh Hingga Delapan Lubang Berdarah Peng Muda Jatuh Kebelakang Dengan Rambutnya Terbang Tertiup Angin Iblis Surgawi Pembantayan Orang Suci Raja Peng Muda Merahu Ingin Menggunakan Jurus Keempat Dengan Sekuat Tenaganya Namun Yepan Mencibir Dan Mendekat Peng Muda Pun Mundur Dengan Kecepatan Ekstrim Tapi Yepan Masih Bisa Mengejar Langkah Kaki Orang Tua Gila Itu Sedikit Lebih Baik Setelah Telapak Tangan Emas Terbanting Ke Bawah Dan Seni Penyembelian Iblis Surgawi Peng Muda Secara Paksa Terputus Peng Muda Menyeburkan Seteguk Darah Lagi Saat Ia Melawan Serap Pasif Keduanya Bentrok Dengan Sengit Untuk Pertama Kalinya Tubuh Mereka Berbenturan Memancarkan Cahaya Yang Menyilaukan Peng Muda Berteriak Jelas Bahwa Ia Telah Menderita Kerugian Besar Dalam Tabrakan Ini Tangan Kanannya Hampir Cacat Dan Tubuhnya Berlumuran Darah Dengan Banyak Luka Matilah Yepan Meraum Langit Dan Bumi Berguncang Saat Ia Merobek Dengan Sekuat Tenaga Darah Memercik Dimana Mana Saat Yepan Merobek Lenggan Kanan Peng Muda Itu Peng Muda Berteriak Saat Lengannya Terlepas Darah Menyembur Keluar Dan Setengah Dari Tubuhnya Berwarna Merah Ia Mengoperasikan Kibawaannya Dan Sumber Kehidupannya Mendidih Energi Darah Emas Menyembur Dari Lengannya Yang Terputus Dan Membakar Kekosongan Hingga Runtuh Yepan Dipaksa Mundur Saat Hukum Dao Yang Tak Terbatas Menekannya Inilah Kekuatan Dao Yang Terkandung Dalam Darah Pang Muda Bakat Bawaan Dari Rasnya Yepan Yakin Akan Kemenangannya Dan Tidak Enggak Mempertaruhkan Nyawanya Untuk Melawan Tidak Perlu Melukai Dirinya Sendiri Dan Mundur Ratusan Meter Sementara Pihak Lain Sedang Berjuang Rambut Temas Pang Muda Belumuran Darah Ia Menjerit Kesakitan Saat Tangan Kirinya Menyentuh Lengannya Yang Terputus Tangannya Penuh Matanya Penuh Dengan Ketidak Percayaan Lenganku Benar Benar Putus Ia Tidak Bisa Menerima Kenyataan Ini Hasil Ini Bahkan Lebih Buruk Daripada Membunuhnya Niat Membunuh Yang Gila Kini Muncul Di Mata Pang Muda Saat Ia Menggeram Aku Penguda Tidak Akan Pernah Dikalahkan Raja Penguda Menghadap Kelangit Dan Meraung Rambut Emasnya Berdiri Tegak Sacaya Ilah Yang Menakutkan Keluar Dari Matanya Caya Kemasan Di Sekeliling Tubuhnya Seperti Api Yang Berkobar Seni Pembantaian Iblis Surgawi Bentuk Keempat Penguda Mendongar Kelangit Dan Meraung Lagi Kidara Emas Melonjak Di Sekujur Mengeksekusi Jurus Keempat Dari Seni Membantai Orang Suci Dengan Tubuhnya Yang Patah Apakah Menurutmu Kamu Masih Punya Kesempatan Iepan Mencibir Pada Saat Ini Ia Berubah Menjadi Sinar Caya Ilahi Dan Bergegas Mendekat Tangan Kirinya Adalah Yang Sejati Dan Tangan Kanannya Adalah Yang Sejati Ia Melepaskan Serangan Yang Meluap Luap Dan Dengan Paksa Menghentikan Seni Menyembeli Orang Suci Boom Langit Dan Bumi Itu Runtuh Dalam Sekejap Gelombang Energi Yang Menakutkan Melonjak Dengan Keras Raja Panguda Sayap Emas Meraung Dengan Marah Tapi Tidak Berguna Dengan Kultifasinya Mengaktifkan Jurus Keempat Dari Seni Pembantaian Ibu Surgawi Sudah Sangat Sulit Sekarang Iepan Melepaskan Serangan Tirani Seperti Itu Raja Panguda Sayap Emas Merasa Seolah Ia Telah Dihantam Oleh Palu 10.000 Kilogram Semua Tulang Di Tubuhnya Berderit Dan Darah Menyembur Dari Mulutnya Panguda Menderita Serangan Balik Setelah Diganggu Secara Paksa Di Saat Yang Sama Iepan Mengangkat Tinju Emas Dan Menghantam Bertabrakan Dengan Telapak Tangan Kiri Raja Panguda Sayap Emas Segera Mengubah Bentuknya Itu Ida Bisa Mengatikannya Sama Sekali Matilah Meski Begitu Raja Panguda Sayap Emas Masih Mengaum Dan Menyerang Dengan Gila-gilaan Lalu Iepan Melontarkan Delapan Pukulan Berturut-turut Dan Semuanya Mendarat Di Tangan Telapak Tangan Yang Cacat Itu Sulit Baginya Untuk Menangan Rasa Sakit Yang Begitu Hebat Kemudian Serangan Kesembilan Iepan Mendarat Tinju Emas Segera Mengubah Telapak Tangan Itu Menjadi Kabut Berdarah Dan Benar-benar Menghancurkannya Lalu Raja Penguda Sayap Emas Dengan Marah Meraung Ia Memuka Mulutnya Dan Memuntahkan Seteguk Caya Kemasan Dengan Suara Bu Udara Terkoyak Seperti Kertas Jendela Sontak Yevan Segera Menghindarinya Lalu Kedua Tangannya Bergerak Pada Saat Yang Sama Memutar Lengan Kiri Raja Penguda Yang Teluk Parah Dengan Tarikan Yang Kuat Sejumlah Besar Darah Menghujani Dan Suara Tulang Yang Patah Terdengar Yevan Mematakan Lengan Kiri Penguda Dan Merobek Tulang Putih Yang Menakutkan Dan Darah Yang Menyembur Ketubuhnya Membuatnya Terlihat Seperti Asura Yang Kejam Kemudian Yevan Melontarkan Sebuah Pukulan Dan Dada Raja Penguda Runtuh Mengeluarkan Suara Ratakan Tulang Yang Menakutkan Raja Penguda Bersep Emas Dipukuli Sampai Ia Tidak Lagi Menyerupai Manusia Ia Terbang Mundur Dan Tubuh Agungnya Kehilangan Kedua Lengannya Hampir Tidak Mungkin Baginya Untuk Melawan Tapi Tepat Pada Saat Ini Penguda Mulai Tertawa Dengan Kejam Dengan Dingin Ia Berkata Aku Akhirnya Berhasil Seni Membantai Iblis Surgawi Curus Gempan Di dalam Pegunungan Yang Tak Berujung Semua Burung Dan Binatang Terbaring Di Tanah Tubuh Merdeka Gemetar Saat Merdeka Menyembah Kera Ini Kesan Pertama Yevan Adalah Bayangan Kematian Telah Menyelimutinya Ia Pun Dengan Tegas Mundur Dan Dengan Cepat Menjauhkan Diri Dari Tempat Itu Dari 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 Dari